Anggota DPRD Lombok Tengah Ahmad Supli bakal bicara belak-belakan soal ujaran kebencian terhadap TGB. Ketua Komisi 1 DPRD Lombok Tengah Haji Ahmad Supli janji bicara belak-belakan dalam kasus ujaran kebencian terhadap TGB yang melibatkan dirinya. Haji Ahmad Supli mengaku akan membuka semuanya pada konferensi pers yang akan digelar pada hari Selasa 6 Juni 2023. Saya tidak mau buka sekarang, nanti saya akan gelar konferensi pers pada hari Senin atau hari Selasa. Ungkap Supli singkat saat ditemui Tribulombok.com di rumahnya Minggu 4 Juni 2023. Ahmad Supli diduga menghina TGB Muhammad Zainul Majdi, dia menuruskan sebuah pesan di grup WhatsApp bernama Pit Stop Mata. Pesan yang diteruskan Haji Ahmad Supli itu berupa kalimat dengan kata-kata, Tuan Guru Bajang bersekutu dengan iblis, tak butuh waktu lama Allah meruntuhkan. Kita tunggu waktu permintaan maafnya atau kontrabalik ucapan yang tidak valid alias mibu. Menyikapi hal itu, tim kuasa hukum NWDI melaporkan ke Polda NTB Sabtu 27 Mei 2023. Kuasa hukum NWDI Haji Husnan Wadi menerangkan, pihaknya telah membuat laporan ke pihak yang berwajib. Hanya saja nama terlapor yang ada pada surat pengaduan masih dalam lidi kepolisian. Ketika ditanya terkait permintaan maaf dari Ahmad Supli yang sempat beredar, Husnan Wadi tidak banyak berbicara. Menurutnya, permintaan maaf itu bisa menjadi pertimbangan dalam kasus ini, dan kasus ini akan tetap bergulir di ranah hukum. Itu domain polisi untuk melakukan penyidikan. Yang penting menjaga tensi agar tidak terlalu tinggi, kita lapor ke kepolisian, kata Husnan. Terima kasih telah menonton!